Menyebutnya bukan perkawinan dini, tapi perkawinan anak. Karena memang sekali lagi, kalau kita mengacu ke konvensi hak anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, kan batas usia. Ada batas usia tuh, seseorang disebut anak, seseorang disebut dewasa. Remaja pun belum ada batas usia yang jelas dan belum ada rujukan kebijakannya. Tapi kalau terkait perkawinan ini, memang dia perkawinan usia anak. Karena memang rujukannya sekali lagi, batas usia yang mengatur soal seseorang disebut anak. Belakangan ini Mbak, khususnya di masa pandemi, untuk di Lampung, bagaimana sih Mbak? Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, kemudian juga melalui Ibu Wakil Gubernur, bahwa di Lampung selama pandemi ini tidak hanya menghantam persoalan kesehatan dan ekonomi, tapi ini juga menghantam terjadinya pelanggaran terhadap hak anak. Karena kalau data yang kami dapat, ini dari laporan perkara dispensasi kawin yang diterima pada pengadilan agama sewilayah pengadilan tinggi agama Bandar Lampung, ini periode Januari sampai November 2020, ini baru Januari. Sementara kan ini rentangnya sudah nyaris setengah tahun gitu kan. Perkawinan dari periode Januari sampai Mei itu 246. Jadi dari Mei sampai dengan November itu langsung 700 itu kan berarti kelonjakannya luar biasa. Nah, gimana dengan kalau di tahun 2017 sampai tahun 2019, dimana seingat saya Tribun juga pernah membuat satu liputan khusus tentang kawin anak ini, selama tiga periode ini, 2017, 2018, 2019, tiga periode loh. Tiga periode aja ini yang laporan yang ada untuk pengajuan dispensasi kawin, itu hanya 233 dalam rentang tiga tahun. Nah, ini dalam rentang Januari sampai dengan November, berarti berapa? 11 bulan ya. 11 bulan dalam tahun 2020 terjadi 700 kasus kawin anak, ini loncakannya luar biasa. Tiga kali lipat berapa? Selamatan dan yang kita khawatirkan justru dampaknya, Lampung kan juga menjadi daerah stunting, kemudian juga angka kematian ibu dan anak di Lampung ini juga kan agak lumayan gitu ya. Nah, kita khawatir betul gitu, dengan terjadinya lonjakan kasus kawin anak, ini juga akan berdampak pada tingginya kasus stunting dan kasus kematian ibu dan anak tadi. Dalam melakukan pengorganisasian kepada masyarakat di lapangan, kami melihat bahwa anak perempuan pedesaan, anak perempuan dari daerah pedesaan, itu dia mengalami kerentanan berkali lipat dibanding dengan anak yang ada di daerah perkotaan. Nah, kemudian juga kami melihat juga pengantin anak ini, ini dia berasal sayangin dari keluarga miskin. Nah, kemudian yang kita lihat juga, perempuan, apa ya, kerentanan anak perempuan ini menjadi korban perkawinan anak ini, karena memang dia tidak bisa mengakses pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, tidak bisa mengakses pendidikan lanjutan.